Jadi begitu salah jangan dibuang, teliti baik-baik. Tiga kali saya hapus, ada rusak di dalam. Itu kan bikin stres saya dulu. Dan lima tahun saya dicap sebagai orang gila. Makanya Amerika menawari diri berapapun buang di minta Bapak ini, dikasih. Jadi itulah kehebatan Amerika, bahwa dia berani membeli orang cerita. Makanya dari pusat Pak Kementerian saya kemarin pas pampers Kementerian datang cari Bapak. Karena ketika pameran Jakarta tidak bisa ketemu nilainya sangat mahal. Dia satu-satunya di dunia, Pak. Pak Sandiago Uno saya kemarin datang cari Bapak ini untuk... Asal Allah. Aset negara kita ini? Aset negara? Aset negara. Makanya dari sini kan Bapak tidak komersil. Pak ini jual. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pernah lihat di Jakarta, di televisi, di mana-mana. Satu-satunya pelukis tanahnya di dunia inilah Bapak ini. Kebetulan dia... Ya, dia satu-satunya di dunia, Pak. Ya, Pak Sandiago Uno saya kemarin datang cari Bapak ini untuk adakan live di Pantai Losari. Namanya purung. Isi empat senang, bisa lihat-lihat. Ada kampas, ada kertas, Pak. Jadi boleh buka di Google, di dunia. Pelukis tanahnya lihat dunia inilah Bapak ini. Dari Jakarta, Pak. Ya, satu-satunya dunia, Pak. Bapak ini sudah ditawari di Amerika, di Eropa. Oh, di tim. Cuma kalau di Jakarta tidak bisa ketemu Bapak ini. Ejen yang jaga, Pak. Tidak bisa ketemu. Lukisan pertama yang Bapak buat apa, Pak? Ini bisa lihat di dalam situ. Yang pertama sekali Bapak buat? Perkampungan dengan ikan. Bisa lihat di dalam situ. Kita bisa lihat di sini, Pak? Bisa, ini bisa lihat. Di dalam situ ada beberapa lukisnya. Di simpang, Pak. Masalahnya kalau Bapak ini kan nilai komersilnya itu dalam pameran apa. Makanya ini kan pribadi. Tapi kalau Bapak ada ingin sopiner oleh-oleh langsung ketemu. Karena itu dia tidak komersil, tapi boleh bawa oleh-oleh. Makanya dari pusat, Pak. Kementerian saya kemarin pas pampres kementerian datang cari Bapak. Karena ketika pameran Jakarta, saya tidak bisa ketemu nilainya sangat mahal. Makanya dia ketemu, dia cari ke Makassar. Ahli tambang kemarin dari Jakarta cari Bapak ini. Karena dia tidak bisa ketemu. Ejennya kan jadikan komersil bisnis, Pak. Ya, makanya sini kan dia tidak apa-oleh-oleh. Tapi terkadang kalau ada senang, langsung dari hati-hati. Ya, makanya kalau di Google, apa dibuka, inilah Bapak ini. Satu-satunya di dunia. Bapak senang, boleh juga belukis tanah liat Indonesia. Coba cek, kade. Coba cek belukis tanah liat Indonesia. Selamat menikmati. Jadi kita pakai kuas, Pak. Kita pakai kuas, sakit tangan, ya. Biasa di-transit, di-pibanding Bapak. Sering kan biasa. Sering diundang, ya? Iya, sering. Jadi kita pakai kuas, ini kita punya. Kita ketemu langsung orang ini. Iya, kita mumpung buka, Pak. Biasa lama, Pak. Iya. Ini kita gambar rumah panggung, Pak. Biasa menikmati, Pak. Biasa menikmati, Pak. Iya, pasir tidak abadi, Pak, ya. Iya, kalau ketiup yang senyum. Iya, begitu selesai, dihapus. Dihapus. Biasa menikmati, Pak. Biasa menikmati, Pak. Banyak mahasiswa lo belajar, belajar ke Bapak ini. Cuma kan ada pekerjaan. Ya, sabar dengan pesirat, kali ini kita bisa langsung ketemu pelukis yang sangat terkenal di undi, ya. Kisahnya Bapak ini bisa bertahan 2 tahun Udah jadi Udah jadi Kurang dari 2 menit Ini rumah adat panggung Satu menit Iya belum ada 2 menit soalnya disini Biar cepat kalau lambat gagal Jadi dalam mengeris Kering Proses bahannya kita harus lukis 1 menit 40 detik Pekerjaan melukis yang paling berat Bapak alami lukisan apa itu Pak? Potret Karena ada tuntutan mirip Sandegonya Bajo Boy kelarin Dia harus mati-matian Itu berapa lama Pak bisa menyelesaikan lukisan itu? Kalau potret itu minimal 1 minggu Oh 1 minggu Karena kalau wajahnya gak tampen Itu dia protes Wajah saja Rambut saja meniring Sudah tidak mirip Ini bisa berapa tahun Pak? Biar dilipat Jadi biar digunung Pak Biar digunung Dia tidak pecah Itu bahannya keli juga Pak? Tanah juga Jadi warna tanah Pak Ini apa jenis tanah Pak ini? Ini warna tanah Pak Tanah tiap kabupaten Ternyata Oh beda-beda ya Beda-beda Karakter tanahnya Warnanya juga Warna juga beda Ahli tambang kemarin dari pusat langsung Yang nama pengurahannya Pak Kita olah sampai 3 bulan Oh Dikasih kimia Tidak ada kimia Pak Ini alam Alam Jadi bahannya apa saja Pak? Seluruh Tanah dan air Itu saja? Iya Makanya Pandi gelar pelukis tanah air Indonesia Pandi almarhum beri gelar Profesor Bapak ini Karena yang menemukan ini Tanah dan air Tanah dan air Jadi bukan dia menciplak Atau meniru lukisan material Berlukis-belukis dunia Tapi dia beliau itu menciptakan Makanya Amerika Menawari diri Berapapun buang Dibintah Bapak ini Dikasih Cuma persoalannya ketika tinggal 5-10 tahun di Amerika Jadikan hak paten Hak cipta Amerika Bapak ini Kita berat Jadi milik mereka Iya Jadi situ lah kehebatan Amerika Bahwa dia berani membeli orang cerdas Komersil semua dia Iya Hebat dia Pak Makanya kemarin datang hubungan dari California Amerika cari Bapak ini Dia beli Karena disana dia jumpai Puluhan juta nilai lukisannya Kepengisi Pesional Dari hatinya Kita Masa Allah Aset negara kita ini Aset negara Aset negara Makanya kan dari sini kan Bapak Indah komersil Padi indah jual Cuma Karena kalau buka Secara pribadi begini Ada pengunjung Ada Bapak Ibu senang Itu mau menjadikan oleh-oleh Langsung bicara Persoalan harga bukanlah Utama Karena namanya seniman Betul Yang membuat harga mahal itu kan Agent Dari seniman-seniman itu Iya Artinya orang-orang yang menjual Manajernya kan Inspirasi Pak Jadi begini ya Dulu kan saya Pembina lukis Jadi kita Sepuluh tahun Mengajar anak-anak melukis Artinya kan Kita sama-sama Pakai cat Minimal kan ada Persamaan Ya tiba-tiba Saya harus bikin Karya baru Saya bawa kertas Pulang ke rumah Jatuh di tanah kuning Saya mau bersihkan Ternyata ada objek di dalam Jadi metode mengejar saya itu Jangan takut salah Karena di kesalahan itu Ada kebenaran Jadi begitu salah Jangan dibuang Teliti baik-baik Mungkin ada Tuhan kasih sedikit Gerakan cowok yang pacar Di situ Begitu saya bersihkan Pak Ada rumah ada di dalam Saya hapus kembali Ada ikan di dalam Tiga kali saya hapus Ada rusak di dalam Itu kan bikin stres saya dulu Dan lima tahun Saya dicap sebagai orang gila Karena kenapa Kenapa ada pelukis pakai tanah Nanti pameran saya di tim Ketemu Afandi Afandi mengusahkan Bahwa Lahirlah penemuan di dunia Ada di Indonesia Ini foto saya Waktu saya sama Pak Afandi Oh ini ya Oh ini Ini Afandi ya kan Afandi ya Ini Bapak Iya Masih muda 26 tahun Dikirin ngerbang-ngerbang nih Mirip Sering ada ini pameran Pak Sering Tahun kemarin kita pameran di Samarinda Samarinda Ini kita tunggu lagi Kalau pameran pakai IO ya Pak Iya Makanya kita berat Pak Kalau diutus Susah ketemu Oh enggak bisa ketemu Bapak ini Kenapa Pak Kan ada yang atur kita Sudah di setting Sudah sesuatunya Sudah ada manajemennya ya Ada Jadi kita setengah setengah hati Sama hanya orang di penjara Kalau kita diutus Dikawal kemana-mana Ada pertemuan harus ada Ini dia pegang Aduh macam-macam Ya privasinya hilang lah Ini hilang Eh akhirnya Tambang privasi Iya karena itu di set Sedihkan Jam Detik-detik Jam Apa dia Makanya saja diatur Ini enggak sampai 2 menit ya Pak Tadi ya Iya Satu menit 40 detik ini ada yang panjang pendek besar sama yang kuas kirin cutter tadi pak jadi ini ada fungsinya masing-masing jadi kalau Amerika beli jadi ada fungsinya jadi dibandingkan kalau di Amerika 20 kuas ini hanya satu dan ini alami kita ambil saja bambu bahannya apa sih itu bambu bambu asli ini kurang-kurang bekas makanya kalau ada itu diambil di dua-dua dibahasnya tidak bayangkan bisa menghasilkan karir terbaik luar biasa berkah ini jadi apa ini ini salah satu ilham dari Tuhan kalau dikasih ini sebenarnya kalau dicari secara akademis tidak ada di tidak ada ilmunya tidak ada ilmunya tidak ada ilmunya tidak ada ilmunya tidak ada teorinya tidak ada teorinya makanya pandi ya seakan di dunal berita dulu bahwa ini satu ilham dari Tuhan tidak bisa lagi di pinggir kalaupun ada orang yang ingin meniru pun kayaknya sulit pak iya sulit pak tidak bisa soalnya ini benar ilham tadi hadiah lah dia bilang pandi sifatnya ini benda kau lewati kau sudah pernah alami sifatnya tanah sifatnya air makanya kuang keseturung untuk kau enggak enggak coba mewariskan ke keluarga gitu pak sudah ada ini anak saya ini yang judul presiden anak saya melukis dengan itu oh gitu oh itu anak saya ada dua yang melukis yang presiden itu siapa pak alamnya anak saya alam alam namanya anak berapa pak jumlah empat ini anak yang kedua anak kedua semuanya bisa melukis pak bisa semua tapi ada cewek dua dia lebih memilih jadi anak kerja jadi hanya dua anak saya ikut dan laki-laki semua keren-keren pak bagus banget ya bagus banget melangkah ini kalau bapak ingin bisa-bisa tulis aja pelukis tanggal ini itu bisa begitu ditulis tak keluar kalau yang kecil berapa itu 150 ini 150 beli ini yang kamu mau yang mana beli satu ini dia kita dat get selamat menikmati